Halo co-friends, disini kita punya pertanyaan, perhatikan gambar di bawah ini, diberikan gambar prisma segitiga, yang ditanyakan tinggi prisma segitiga di atas adalah yang mana? Yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah. Jadi untuk tinggi prisma itu merupakan rusuk tegak yang ada di bangun ruangnya ya. Di mana untuk rusuk itu adalah pertemuan atau perpotongan dua buah bidang sisi pada bangun ruang, berupa ruas garis atau garis selengkung. Nah contoh untuk rusuk, disini rusuknya itu merupakan ruas garis, contohnya misalkan adalah rusuk AB, ada rusuk BE, rusuk EF, dan seterusnya ya. Selanjutnya untuk rusuk tegak itu merupakan rusuk yang menghubungkan bagian tutup dan bagian alas pada prisma ya co-friends. Nah yang dimaksud dengan rusuk tegak atau tinggi pada prisma pada gambar ini adalah, yang pertama adalah rusuk AD, karena ini menghubungkan ya. Garisnya atau ruas garisnya menghubungkan bagian alas dan bagian tutup, jadi ini merupakan rusuk tegak atau tinggi dari prisma. Ada rusuk AD, selanjutnya bisa juga rusuk BE, dan yang di belakang ada rusuk CF. Nah kita tentukan untuk tinggi prisma segitiga di atas, kalau AC, ini di bagian alas jadi bukan. Nah BC, ini juga di bagian alas rusuknya jadi bukan. EF, ini di bagian tutup jadi bukan tinggi. Nah untuk CF, ini sudah tepat ya co-friends, dari alas ke tutup jadi merupakan tinggi. Sehingga sudah kita dapat ya jawaban yang benar, pilihan D. Wah kerja bagus co-friends, kita sudah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.